Hai kembali lagi di channel YouTube aku idapat seperti biasa aku mau kasih kabar terbaru lagi ini adalah tips untuk jebol notip dari hasil FYP atau FYP ya jadi aku udah trial 3 kali ternyata cara kayak gini tuh kerja bekerja gitu loh di akun aku nah siapa tau di akun kalian juga sama bisa berefek untuk penjualan dan kenaikan komisi yuk mari kita spill nah jadi kemarin itu aku sempat kasih tutor juga ya gimana caranya FYP gimana caranya menghasilkan komisi tapi tanpa live streaming cuman lewat video aja bener gak sih gitu bisa nah aku bakalan kasih info lagi nih ternyata ada satu video jadi aku tuh trial ada 3 produk ya yang pertama itu produk yang pertama kali booming banget pada saat tiktok baru dibuka nih produk yang ini ini adalah produknya dari Madam G ya dan ini sempat tidak tersedia karena udah hampir sold out aku tembus sampai seribu piece ya waktu itu tapi karena produknya udah gak ada aku alihin ke Bio Aqua nah Bio Aqua ini sempat banyak yang FYP juga dan tembus lumayan sih ratusan piece ya coba tunggu kita lihat dulu dan cross check dulu videonya kita scroll karena nah ini tembus sampai 12 ribu tapi bukan video ini doang yang tembus sampai ribuan ada juga rata-rata sih ada yang seribu-dua ribu ya ini juga tembus 38 ribu nah jadi ini adalah dua atau dua produk yang aku terus-terusan upload ada satu produk lagi yang kemarin baru banget FYP dan tembus sampai ratusan piece lagi yaitu produknya adalah lipstick nah ini dia ini adalah lipstick yang aku jadiin sebagai produk utama juga jadi jebol notipnya itu dari yang baru yang anget banget tuh dari lipstick yang ini ini jebol notip kamu bisa tahu ya tipsnya atau caranya itu upload video 5-6 kali boleh bentuk video yang sama atau bentuk video yang berbeda setiap hari nih kalian bisa lihat pertama kali aku upload produk itu di sini ini pertama banget aku beli sampelnya ya untuk yang lipstick ini FYP gak disini gak sama sekali cuman 200 orang terus aku lanjut lagi lanjut lagi bikin video disini video yang kedua FYP gak? enggak cuman 300 ya kemudian aku buat lagi video video ketiga FYP di video ketiga tapi itu gak langsung FYP jadi dia kayak bertahap dulu kayak 300 400 500 tiba-tiba dia melendak videonya karena FYP itu gak langsung di hari itu juga guys ya nah poin pentingnya penting banget buat kalian kalau misalkan mau promosiin produk tuh cuman jangan cuman bikin 1 atau 2 video aja kalian tuh harus upload terus-terusan sampai nemuin titik yang namanya FYP ya tuh kalian bisa lihat ini contoh video yang masih anget nanti aku bakalan spill orderannya yang kata aku itu tembus ratusan piece dan tanpa live streaming ya ini video yang masih anget yang ini terus yang kedua ini contoh juga kalian bisa lihat ya contoh yang tembus ratusan piece videonya tuh 1 2 3 banyak 4 tuh kan kalian bisa lihat terus aku promo lagi karena ini produknya udah habis sampai sini di atas juga masih ada di bawah-bawahnya juga banyak di bawah-bawahnya nih 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 tuh kan ini jebol juga nih 12 ribu 13 ribu ya 8 ribu itu udah hampir jebol tuh 59 ribu ya kalian bisa lihat aku upload berapa kali sih sampai orang bosan mungkin yang lihat tapi ini ada momen dimana video lo tuh bakalan ke FYP atau bakalan ke up gitu ya jadi poinnya ngerti ya lakuin upload si produknya itu boleh sampai 5 kali boleh sampai 6 kali terserah apalagi kalau ditambahin nih replay-replay orang-orang yang komen kayak gini ini ngebantu banget buat nge-up video kamu ya seperti itu ya caranya aku juga ini tuh kayak trialnya beberapa kali guys jadi gak cuma satu video jadi aku tuh pengen nemuin titik dimana pengen banget dapet penghasilan tuh dari hasil video doang karena kenapa? karena kadang kalau live streaming pertama trafficnya buruk kadang ya terus yang kedua belum sempet live streaming karena ada kerjaan yang lain nah makanya aku tuh pengen usahain dapet cara kayak gini dapet cara FYP orang banyak yang ceol lewat video jadi walaupun aku gak live aku tetep dapet seperti itu contohnya ya ngerti ya poinnya pokoknya lo upload aja videonya mau 5 kali mau 6 kali ya mau FYP mau enggak sehari pokoknya upload karena kalian gak bakalan tau video yang part mana yang bakalan bawa kalian FYP dan membawa komisi gitu kita langsung spill aja analisisnya nah ini adalah analisis yang ada di akun aku ini postingan terakhir baru 25 orang yang nonton masih anget lah ya karena tadi baru upload nah kita masuk ke tiktok shop nah ini masih pagi loh ini sekitar jam 6.27 berarti masih pagi udah 10 orang hasil apa? hasil FYP doang sedangkan penghasilan yang kemarin itu sampai tembus di 100 piece kita lihat lihat di earningnya aja pesanan afiliasi yang kemarin nih yang aku bilang tembus itu kalian bisa lihat ya tuh ini adalah lipstick yang di CO lewat VT VT yang aku buat tadi yang jebol yang jebol notif FYP sampai ratusan piece sampai bawah ini si lipstick semua tuh ya kalian bisa lihat ini lumayan berefek di akun aku aku udah trial 3 produk jadi kayak 1 produk FYP nagih nih upload lagi deh yang banyak nagih lagi nih 2 produk membeludak lagi terus aku upload lagi produk baru nagih lagi ternyata FYP seenak itu FYP efeknya bener-bener bikin komisi melambung tinggi guys kalian bisa lihat ini tuh hasil FYP semua loh jebol sampai mau 2 ribu berarti ya ini kan udah 1.899 ya jadi walaupun ini ada yang apa namanya ada yang cancel orderan tapi gak masalah karena gak sebanyak yang CO ya masalah yang cancel tuh gak apa-apa namanya juga jualan pasti ada yang beli ada yang meng-cancel tapi ini udah jebol notif banget komisinya udah enak nih kalian udah lihat aku tinggal narik sih sebenarnya cuman pengen ngumpulin dulu aja sampai si orderannya ini tuntas ya seperti itu pokoknya tipsnya tadi yang aku bilang udah terus upload aja ya dan aku tuh mau kasih tau kalau misalkan nih kamu upload video terus yang nonton tuh dikit kak misalnya 0 nih 0 ini juga 0 ini ini kalian pastiin 0 itu gara-gara apa kalau aku kayaknya ini kena kayak semacam notif pelanggarannya sih gak ada ya tapi dia gak bisa dilihat oleh orang lain jadi kayak cuman muncul di beranda kita aja sebenarnya sih hapus aja ya aku juga mau hapus nanti satu video terus ini juga sama ini kayaknya kena juga kena peringatan cuman gak ada notif kayaknya aku dalam promosinya tuh ada kalimat yang gak boleh dibilang atau gak boleh diinfo ke penonton gitu jadinya penayangannya 0 nah kalian coba crosscheck juga bisa jadi kayak gitu ya karena gak mungkin di satu video ini gak ada yang nonton sama sekali itu gak mungkin banget karena tiktok itu biasanya ngelemparin video kalian tuh ke 200 orang pertama jadi kalau nih pertama misalnya nih banyak banget kan yang 200 gitu ya mana ya ini 100 tuh 100 200 biasanya kalau yang 200 orang pertama ini enjoy dengan video kalian atau misalkan dia suka dengan video kalian biasanya bakalan direkomendasiin lagi ke orang-orang yang lain tuh sampai misalnya 1000 4000 misalkan sampai seperti itu ya jadi kalau tok banget nol gitu gak mungkin kecuali ada masalah kayak aku gini yang tadi nih ini ada masalah udah jelas cuman masalahnya ya aku poinnya gak tau dimana tapi yang jelas ini ada kalimat yang gak boleh di up di customer gitu kayak kesaring pelangkaran gitu tapi memang notifnya tidak ada jadi boleh dihapus aja sih sebenarnya oke guys jadi seperti itu ya semoga membantu dan semangat terus buat yang masih uploadnya misalnya cuman 1 cuman 2 atau kadang upload kadang gak pokoknya sehari tuh harus upload biar trafficnya kebaca algoritmanya juga kebaca ya oke guys jadi itu dia videonya semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video aduh aduh